Tetapi Sefaca bin Matan, Gedalia bin Pasyur, Yukhal bin Selemiah, dan Pasyur bin Malkiah, mendengar perkataan yang tidak henti-henti diucapkan oleh Yeremia kepada segenap orang banyak itu. Beginilah firman Tuhan, siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang, karena kelaparan, karena penyakit sampar. Tetapi siapa yang keluar dari sini, mendapatkan orang kasim, ia akan tetap hidup. Nyawanya akan menjadi jarahan baginya, dan ia tetap hidup. Beginilah firman Tuhan, kota ini akan pasti diserahkan ke dalam tangan tentara Raja Babel yang akan merebutnya. Maka berkatalah para pemuka itu kepada Raja, Baiklah orang ini dihukum mati. Sebab sebenarnya, dengan mengatakan hal-hal seperti itu, maka ia melemahkan semangat prajurit-prajurit yang masih tinggal di kota ini. Dan semangat segenap rakyat. Sungguh, orang ini tidak mengusahakan kesejahteraan untuk bangsa ini, melainkan kemalangan. Raja Zedekiah menjawab, Baiklah, ia ada dalam kuasamu, sebab Raja tidak dapat berbuat apa-apa menentang kamu. Maka mereka mengambil Yeremia dan memasukkannya ke dalam perigi milik pangeran Malkia yang ada di pelataran penjagaan itu. Mereka menurunkan Yeremia dengan tali. Di perigi itu tidak ada air, hanya lumpur, lalu terperosoklah Yeremia ke dalam lumpur itu. Tetapi ketika didengar Ebed Melek, orang Etiopia itu, ia seorang sida-sida yang tinggal di istana Raja, bahwa Yeremia telah dimasukkan ke dalam perigi. Pada waktu itu, Raja sedang duduk di pintu gerbang Benyamin. Maka keluarlah Ebed Melek dari istana Raja itu, lalu berkata kepada Raja, Ya Tuhanku Raja, perbuatan orang-orang ini jahat dalam segala apa yang mereka lakukan terhadap Nabi Yeremia, yakni memasukkan dia ke dalam perigi. Ia akan mati ke laparannya tempat itu, sebab tidak ada lagi roti di kota. Lalu Raja memberi perintah kepada Ebed Melek, orang Etiopia itu, katanya, Bawalah tiga orang dari sini, dan angkatlah Nabi Yeremia dari perigi itu sebelum ia mati. Ebed Melek membawa orang-orang itu dan masuk ke istana Raja, ke gudang pakaian di tempat perbendaraan. Dari sana, ia mengambil pakaian yang buruk-buruk, dan pakaian yang robek-robek, lalu menurunkannya dengan tali kepada Yeremia di perigi itu. Berserulah Ebed Melek, orang Etiopia itu, kepada Yeremia. Tarulah pakaian yang buruk-buruk, dan robek-robek itu di bawah ketiaku, sebagai ganjal tali. Yeremia pun berbuat demikian. Kemudian mereka menarik, dan mengangkat Yeremia dengan tali dari perigi itu. Demikianlah Yeremia tinggal di pelataran penjagaan itu. Raja Zedekiah menyuruh orang membawa Nabi Yeremia kepadanya di pintu yang ketiga pada rumah Tuhan. Berkatalah Raja kepada Yeremia, Aku mau menanyakan sesuatu kepadamu. Janganlah sembunyikan apa-apa kepadaku. Jawab Yeremia kepada Zedekiah, Apabila aku memberitahukannya kepadamu, tentulah engkau akan membunuh aku, bukan? Dan apabila aku memberi nasihat kepadamu, engkau tidak juga akan mendengarkan aku. Lalu bersumpahlah Raja Zedekiah dengan diam-diam kepada Yeremia, katanya, Demi Tuhan yang hidup, yang telah memberi nyawa ini kepada kita, aku tidak akan membunuh engkau, dan tidak akan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawamu itu. Sesudah itu berkatalah Yeremia kepada Zedekiah, Beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam, Allah Israel, jika engkau keluar, menyerahkan diri kepada para perwira Raja Babel, maka nyawamu akan terpelihara, dan kota ini tidak akan dihanguskan dengan api. Engkau dengan keluargamu akan hidup. Tetapi jika engkau tidak menyerahkan diri kepada para perwira Raja Babel, maka kota ini akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang kastim yang akan menghanguskannya dengan api, dan engkau sendiri tidak akan luput dari tangan mereka. Kemudian berkatalah Raja Zedekiah kepada Yeremia, Aku takut kepada orang-orang Yehuda yang menyeberang kepada orang kastim itu. Nanti aku diserahkan ke dalam tangan mereka sehingga mereka mempermainkan aku. Yeremia menjawab, Hal itu tidak akan terjadi. Dengarkanlah suara Tuhan dalam hal apa yang kukatakan kepadamu, maka keadaanmu akan baik, dan nyawamu akan terpelihara. Tetapi, jika engkau enggan menyerahkan diri, maka inilah firman yang dinyatakan Tuhan kepadaku. Sungguh, semua perempuan yang masih tinggal di istana Raja Yehuda dikiring keluar ke hadapan para perwira Raja Babel sambil berseru, Engkau diperdayakan, dikalahkan oleh sahabat-sahabatmu. Tetapi baru saja kakimu terperosok ke dalam lumpur, mereka sudah berpaling pulang. Semua istrimu dan anak-anakmu akan dikiring keluar ke hadapan orang-orang Kasdim itu, dan engkau sendiri tidak akan terluput dari tangan mereka, tetapi engkau akan tertangkap oleh Raja Babel, dan kota ini akan dihanguskan dengan api. Lalu berkatalah Zedekiah kepada Yeremia, Janganlah ada orang yang mengetahui tentang pembicaraan ini, supaya engkau jangan mati. Apabila para pemuka mendengar bahwa aku telah berbicara dengan engkau, lalu mereka datang meminta kepadamu, Beritahukanlah kepada kami apa yang telah kau katakan kepada Raja, dan apa yang telah dikatakan Raja kepadamu. Janganlah sembunyikan kepada kami, supaya engkau jangan kami bunuh. Maka haruslah kau katakan kepada mereka, Aku menyampaikan permohonanku ke hadapan Raja, supaya aku jangan dikembalikannya ke rumah Yonatan untuk mati di sana. Memang semua pemuka itu datang bertanya kepada Yeremia, tetapi ia memberi jawab kepada mereka, tepat seperti segala yang diperintahkan Raja. Maka mereka membiarkan dia, sebab sesuatu pun dari pembicaraan itu, tidak ada yang diketahui siapapun. Demikianlah Yeremia tinggal di pelataran penjagaan itu, sampai kepada hari Yerusalem direbut.